Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP kurikulum berdeka halaman 121 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Mulai soal 2 pada gambar berikut tentukan pasangan segitiga yang kengroen tentukan aturan kekengroenan segitiga yang mana yang kamu gunakan. Kita mulai lihat untuk segitiga bagian A. Jadi kita jawab ini A dan E kita lihat A segitiga A dan E. Ini sudut sama, sisi sama, sudut sama. Maka ini memenuhi syarat sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Atau bisa juga sepasang sisi dan sudut di kedua ujungnya sama. Berikutnya B dan F. Ini B dan F. Kenapa kengroen ini? Karena sisi-sisi bersesuaian ini sama panjangnya. Kita lihat di sini. Ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Sisinya sama dan ini dengan ini. model seperti ini berarti memenuhi syarat ketiga sisinya sama panjang. Atau disebut juga sisi-sisi-sisi. Bisa di simbol S, S, S. Jadi masing-masing dari tiga kelompok dengan sisi yang sama. Berikutnya yang kengroen adalah C dan D. Ini C dan ini D. Kenapa kita memilih C dan D? Kita lihat ini. Pertama sisinya ini. Kemudian sudutnya di tengah sama. Dan kemudian sisi lagi. Sehingga kekengroenannya memenuhi sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Atau kedua pasang sisi dan sudut di antara keduanya adalah sama. Sekarang kita pindah nomor tiga. Pada gambar-gambar berikut tentukan pasangan segitiga yang kengroen. Kita menyatakan kengroen tersebut dengan simbol seperti ini. Tentukan syarat kengroensi yang mana yang digunakan. Perhatikan bahwa sisi dengan tanda sama berarti panjangnya adalah sama. Kita jawab dulu gambar satu. Gambar satu ini bahwa segitiga ABC yang ini kengroen dengan ini. Yaitu BCD. Karena dari sisinya AB ini AB sama dengan BD. DB atau BD. AC sama dengan DC. Kemudian ini dengan ini sama. Berikutnya lagi ini BC sama-sama BC. Ini sisi bersama ini baik segitiga yang di atas maupun di bawah. BC sama dengan BC. Jadi memenuhi syarat sisi, sisi, sisi. Atau ketiga sisinya adalah sama. Bisa juga kita katakan memenuhi syarat sisi, sisi, sisi. Atau bisa kita simbol SSS. Kemudian nomor dua. Kita lihat sini bahwa segitiga AOC ini. AOC kongruen dengan BOD ini. Syarat pertama bahwa OA sama dengan OB. Jadi ini panjangnya. OA sama dengan OB. Karena ada lambang ini. Yang kedua, OC sama dengan OD. Ini OC sama dengan OD. Karena ini sama-sama ini lambangnya ini. Berarti menunjukkan bahwa garis ini adalah sama panjang. Yang ketiga, adalah sudutnya ini. Sudut ini adalah sama. Sehingga dari sudut AOC, jadi ini, sama dengan BOD. Jadi kedua sisi dan sudut diantaranya adalah keduanya sama. Dan boleh kita katakan, memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Jadi boleh kita ambil keterangan syarat seperti ini. Boleh juga kita menggunakan ini. Kedua sisi dan sudut diantaranya adalah keduanya sama. Gambar tiga. Kita jawab di sini. Bahwa segitiga OAB ini kongruen dengan OCD. Kita lihat syaratnya. Pertama, panjang AB ini sama dengan ini. Syarat pertama. Yang kedua, sudut A, ini sudut A, sama dengan sudut D. Dan yang ketiga, dari sudut B, sama dengan sudut C. Ini B sama dengan C. Berarti memenuhi syarat, sepasang sisi dan sudut di kedua ujungnya sama. Atau bisa kita katakan, sudut, sudut, sisi. Itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.